Wow, jarang-jarang ya Ustaz sampaikan ini macam itu ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Umujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merabahaya, malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbil Alamin Alright guys, kita masih berada di channel yang sama disini guys ya Dan Alhamdulillah kita masih bisa bernafas hari ini Dan jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin Setiap menit, setiap detik ya Dan juga setiap kita ingat kepada Allah SWT Dan ingat bahwasannya Allah SWT tak henti-henti Memberikan ni'mat kepada kita semua guys ya Terutamanya adalah ni'mat sehat dalam diri kita ini Dan juga ni'mat Islam di dalam rada kita guys ya Semoga keimanan dan ketakuan kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT Sehingga kita menjaganya sampai kita mati guys ya Amin, amin ya Rabbil Alamin Okay guys, kali ini kita akan mengaji bersama Ustaz Awni Muhammad Ini daripada channel Abdul TV guys ya Di sini Ustaz Awni membahas tentang Mengenal nama Nabi dari bangsa Yahudi guys ya Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys Let's go Masalah dan perbahasan hari ni ialah Mungkin ramai kedapatan di kalangan kita Lebih-lebih lagi di kalangan orang awam biasa Yang kita sebut sebagai netizen Yang kita sebut sebagai pelajar-pelajar Seperti kamu semua yang berada di hadapan saya Hari ni memang semua kita hangat dengan Israel Panah dengan Israel Nak marah dengan Israel Baik Sebelum tu kita harus faham satu benda Iaitu berkaitan dengan sejarah Jadi malam ni Ustaz akan cuba memperkenalkan kepada kamu Apa itu sebenarnya Israel Siapa dia bani Israel Apa itu Ibrani Dan apa sebenarnya Yahudi Dan ni semua kamu nak marah Israel Nak marah Yahudi Tanpa kamu memahami Latar belakang sejarah yang sebenar Boleh faham setakat ni? Boleh Boleh Baik Jadi untuk memahami kita perlu ada satu benda Bila nak berbicara mengenai latar belakang Israel Kita harus faham beberapa perkara Pertama kaitan mereka dengan sejarah Yang kedua kaitan mereka dengan agama Dan yang ketiga kaitan mereka dengan propaganda Jadi kena pandai menganalisis dan mengasingkan Konteks sejarahnya Konteks agamanya Dan konteks propaganda mereka Baik Bila sebut orang Yahudi Apa dia kitab yang selalu sinonim dan dekat dengan mereka? Kitab apa? Kitab Injil Injil Nasrani Yahudi Taurat Baik Izinkan Ustaz diri Tak apa Sebab Ustaz nak tulis Nak suruh kamu faham Yang sebenar Pertama sekali ialah Sebagaimana yang Ustaz sebut Nombor satu tadi apa dia? Isra Israel Yang kedua Bani Israel Yang ketiga Ibrani Pernah dengar perkataan ni? Pernah Dan yang keempat ialah Yahudi Yahudi Okey Pertama Bila Ustaz tanya kamu Apa kitab Yang terkait Dan sinonim dengan Yahudi Kamu sebut apa tadi? Taurat Ya Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Nabi Daud Nabi Isa Nabi Musa Baik Sebelum kita melanjutkan Bila sebut berkaitan dengan sejarah Ada dua frasa yang kamu perlu fahami Sebab inilah yang menjadi pegangan Ustaz Bila berbicara mengenai sejarah Ringkas dan mudah difahami Sejarah yang benar Tidak semestinya Tidak semestinya Rasmi Dan sejarah yang rasmi Tidak semestinya Benar Ingat Dua frasa yang cukup mudah Sejarah yang benar Tidak semestinya rasmi Dan sejarah yang rasmi Tidak semestinya Benar Baik Bila sebut tentang Taurat Taurat ni dalam sejarah Ada yang menyebut Taurat Musa Ada yang menyebut Taurat Lima Dan ada yang menyebut dengan nama Pen Ten Toh Sorry Baik Taurat Musa Inilah Taurat Lima Inilah Taurat Pententoh Benda yang sama Kenapa Taurat Musa Sebab diturunkan kepada Nabi Musa Pasal apa Taurat Lima Sebab dia ada lima kitab utama Yang terkandung di bawah Kitab Taurat Baik Siapa yang pernah belajar serba sedikit Tentang Taurat Boleh sebut Antara kitab-kitab Yang terkandung di bawah Taurat Tak pernah Pernah dengar The Book of Genesis Yang kedua The Book of Exodus Yang ketiga The Book of Deuteronomy Yang keempat Yang keempat The Book of Lewi Tikus Dan yang kelima The Book of Numbers Ok Inilah Taurat Musa Inilah Taurat Li Lima Ini Baik Taurat ini dikenali sebagai Canon Law Undang-undang bertulis Undang-undang yang dikonunkan Ada satu lagi Disebut Oral Law Undang-undang lisan Undang-undang bertulis Pernah dengar satu kitab Yang nama dia Talmud Talmud Pernah atau tak pernah? Tak pernah? Tak pernah Ok Talmud bahasa yang mudah Adalah kitab yang menafsirkan Kitab Taurat Kalau kita nak mudah faham Yang ni kita anggap Macam Al-Quran Talmud ni adalah Kitab-kitab tafsir Mengenai Al-Quran Ok Yang kalau dalam Islam Contoh Tafsir Ibnu Kasir Tafsir Al-Qurtubi Tafsir Iman Tobari Tafsir Imam Barawi Tafsir Imam Alusi Dan Imam-imam lain Boleh? Talmud Penafsiran bagi Taurat Sebab tu Talmud dikenali sebagai Taurat Syaba'al Pih Maksud Syaba'al Pih Ialah Oral Law Yang Lisan Yang dituturkan Daripada Taurat ni Baik Sekarang ni Bila kamu dah faham Lima ni Kamu perlu faham Satu benda yang paling penting Iaitu Tanakh Tanakh Sudah Ok Tanakh macam ni Ta-nun-kha Tanakh Tanakh ni Adalah Kata yang diambil Secara akronim Sekerat-sekerat Ta Bermaksud Taurat Na-nun Nevi'im Nevi'im Dan khal Ketuwim Bukan ketum Ketuwim Ok Taurat Jelas Yang lima ni Nevi'im ni Merujuk kepada apa? Nevi'im Ialah merujuk kepada Kisah para Nabi Dalam Taurat Kisah para Nabi Ketuwim Biasa merujuk kepada Legendris mereka Maksudnya Pahlawan-pahlawan Dan orang-orang besar Dalam agama Yahudi Baik Cuba sebutkan Contoh beberapa Nabi Yang kamu tahu Itu Nabi yang Dua puluh Dua puluh Lima Baik Nevi'im sebenarnya Ialah Pecah dua Ada Nevi'im Reshonim Ada Nevi'im Aharonim Aharonim Banyak kamu dengar istilah baru Dalam ni Baik Resonim Berkaitan dengan Empat Nabi Yang paling awal Agak-agak Nabi apa? Adam duduk sini lagi Genesis Nabi-Nabi Bani Israel Nombor satu Ialah Nabi Yang bawa Bani Israel Berjaya Masuk dalam Bumi Palestine Apa nama Nabi itu? Apa nama Nabi itu? Yusuf Musa Meninggal Sebelum masuk Dalam bumi Palestine lagi Yusuf Daripada Palestine Masuk ke Mesir Nabi Daud Terkedian Lagi Siapa Dalam surah Al-Kahfi Pembantu Nabi Musa Yang tolong Bawa ikan Sewaktu Dia nak pergi Belajar Dengan Nabi Khidir Dalam surah Al-Kahfi Kan Nabi Musa Nak pergi Belajar Dengan Nabi Khidir Namroz 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 itu Daud Bukan Harun Harun Adik-beradik Nabi Musa Nabi Yusyak Pernah dengar Yusyak Yusyak Bin Nun Pernah dengar Yusyak Bin Nun Bin Yufraim Bin Yusuf Dia adalah Cicit Nabi Allah Yusuf Alayhi Salam Baik Nabi Yusyak Dalam sejarah Yahudi Dikenali sebagai Joshua Haa Kalau jumpa Nabi nama Joshua Itu adalah Nabi Yusyak Nabi Yusyak Sebab Biasanya Arabic Dia punya Dialek dengan Ibrani punya Dialek berbeza Tambahan pula Penggunaan Bahasa Latin Sebagai contoh Kamu baca apa? Adam Kalau Inggeris Dia sebut? Adam Ok Nabi apa lagi Contoh? Nabi Daud Nabi Daud David Kalau Ibrahim Abraham Kalau Yusuf Yusuf Apa dia lagi? Isyak apa? Yusuf Yusuf Sebab apa Kamu berani sebut Hak kamu tahu Sekarang Nabi Shuaib Nabi Shuaib Nabi Shuaib Dia sebut apa? Nabi Shuaib Daud Dewi Noah Hoodhead Soleh Shila Kalau Nabi Contoh Nabi Ilyas Apa? Oh Kalau Arab Ilyas Kalau itu Ilyas Elijah 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 Okay Nabi Shuaib Memang tak sama langsung Kamu dengar pun tergelap Nabi Shuaib Inggeris dia Ialah Jethro Kalau jumpa dalam Bible Nabi yang bernama Jethro Tak pernah dengar Itu adalah Nabi Shuaib Alayhi Salam Baik Yang kedua Selepas bercerita Tentang Joshua Dia cerita Tentang Shoftin Shoftin ni bukan Nabi ya Shoftin ni Ialah 12 Hakim Bani Israel Pernah dengar Kisah para Hakim Sejarah Tak 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 pernah Belum Okay Selepas Nabi Joshua Wafat Ada dua orang lagi Nabi yang jadi Raja Bagi Bani Israel Wafatnya Nabi yang ketiga Itu Mereka dah Kehabisan Nabi Lalu mereka Angkat 12 orang Hakim Daripada 12 Bani Israel Hakim tu Nama dia pelik-pelik Kamu boleh google Tengok cari 12 Hakim Bani Israel Ada nama Otnil Ehud Samgar Deborah Gideon Tola Yair Yefta Ebzan Elon Abdun Samson Itu 12 12 Hakim Bani Israel Lepas tu Dia mari pula Seorang Rasul Yang bernama Samuel Haa Samuel Memang ada Nabi Nama Samuel Ejaan Arab dia Sin Mim Waw Yalam Nabi Samuel Samuel Okay Nabi Samuel Ini zaman Nabi Daud Dah ni Kemudian yang terakhir Ialah Malakhim Malakhim Bermaksud Raja-Raja Bermula Nabi Daud Nabi Sulaiman Dan Raja-Raja Bani Israel Sepanjang sejarah Seterusnya Aharonim ni Empat bahagian Satu Dua Tiga Empat Tiga yang pertama ni Semua Nabi ni Bermula dengan huruf Y Sebab tu disebut Tiga Y Tiga Y Pernah dengar Nabi 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 apa Agak-agak Eh Yesaya Oh ye Yeramiah Yehezkiah Yang keempat ni Disebut istilah Teriasar Teriasar Memasuk Dua belas orang Nabi kecil Maksudnya Nabi-Nabi Biasa Di kalangan mereka Nama lagi-lagi pelik Pertama Nabi apa Pertama Nabi Hosya Yang kedua Nabi Yul Yang ketiga Amos Yang keempat Nabi Obaja Yang kelima Ada dalam 25 Rasul kita Nabi Yunus Duk dalam Nabi kecil mereka Kemudian Nabi Miha Yang ketujuh Nabi Nahum Yang keelapan Nabi Hebekuk Nabi Hebekuk ni terkenal Cuma kamu tak tahu cerita dia Tapi sebab bukan nak cerita pasal Nabi Hebekuk Malam ni kita nak cerita lain Kemudian adalah Nabi lain Nabi Zephania Nabi Hagai Nabi Zakaria pun termasuk dalam ni Dengan Nabi Malakhi Ok ni nak suruh faham Biar Kamu tak pernah dengar pun Ustaz nak suruh Kamu dengar Bila masa kamu pernah jumpa Dengan istilah macam ni Kamu akan tahu Apa benda tu Ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan itulah tadi ya guys Saya mengenal nama Nabi dari bangsa Yahudi Ustaz Awani memberikan penjelasan yang sangat terperinci Dengan nama-namanya juga Serta keturunan-keturunannya Sehingga apabila kita mendengarkan ya guys ya Istilah-istilah tadi Ya kan Nama-nama Nabi Di kitab Tawrah dan lain sebagainya Di kitab-kitab non-muslim juga Maka kita akan tahu guys Oh ini yang dimaksud adalah Nabi Shu'ab Nabi Yusuf Nabi Daun Nabi Ibrahim dan lain sebagainya Masya Allah Jazakumullah khair Ustaz Awani Muhammad Dan juga kepada Abdul TV Yang sudah mengabadikan ni Setelahnya ceramah daripada Ustaz Awani Muhammad ini Dan Masya Allah kita mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali Dan semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu Daripada Ustaz Awani Muhammad Sehingga kita boleh mengingat dan menghafal lagi guys Amin amin ya Rabbal Alamin Terbaik memang Ustaz Awani Muhammad ini Ustaz dari Malaysia Yang membuat kita itu macam Wow Jarang-jarang ya Ustaz sampaikan ini Macam itu ya guys ya Oke Terima kasih dah tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mau dimaafkan Saya Pak Benuk Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Hey Hey Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!